Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi untuk anak-anak yang ada di rumah Jumpa lagi bersama Us Anik dan Us Tuti Di hari Rabu tanggal 21 April 2021 Anak-anak soli dan solihan dimana kabarnya hari ini masih semangat kuasanya Lancarkan kuasanya Keset sekali semoga anak-anak kuat kuasa selesai waktu berbuka tiba Us Anik mari kita berdoa terlebih dahulu Siap Tangan diangkat Doa mau berbaca Rachidubillahirrabbah Wagil islamistina Wagimuhamadinnabiyawwarasullah Rabi zidani ilmah Warzunni fahmah Amin ahlak muslim sungguh mulia disayang Allah disayangi teman ahlak muslim sungguh mulia disayang Allah disayangi teman ayolah kawan kita semua seperti nabi dan para sahabat agar berani juga dermawan yang kuat iman dan pandai bersyukur anak-anak yang ada di rumah bagaimana tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu alat muslim yang dinyanyikan ustadi kan? iya, pala juga sudah mendengarkannya ahlak muslim itu hebat sekali iya, Masya Allah lala pintar sekali ahlak muslim itu sangat hebat sekali bareng siapa yang memiliki ahlak muslim yang baik itu akan disayang sama Allah lala iya, iya pintar oh iya, hari ini usani mau menerangkan tentang ahlak muslim yang sangat dermawan seperti nabi dan para sahabatnya yang disayang Allah dan disayangi banyak teman-teman iya, usani lala juga ingin ahlak muslim lala mau disayang Allah sama disayang teman-teman Masya Allah, oke deh kalau begitu nah, alat muslim satu-satu contohnya adalah yang memiliki sifat dermawan apa itu dermawan? aku, aku bingung oh, alat muslim adalah alat yang memiliki sifat dermawan yaitu yang suka menolong, rajin berinfak, bersedekah dan di bulan suci ini, bulan ramadhan ini alat muslim, orang-orang islam juga diwajibkan untuk mengeluarkan jakatnya ya, Kak? apa itu jakat? jakat fitrah dikeluarkan di bulan suci ramadhan biasanya berupa beras dua setengah kilo atau bisa diuangkan seterah dengan apa yang kita makan setiap hari ah, gitu ya nanti lala mau bilang sama umi mau ya, Kak? oke deh, siapa yang hari ini sudah berinfak atau bersedekah ah, lala, 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 lala tiap hari Jumat berinfak lala juga kepingin bersedekah tapi uang lala tidak cukup lala mau jadi orang kaya amin lala mau jadi orang kaya mau bersedekah yang banyak ya iya ah, teman-teman untuk berinfak dan bersedekah tidak harus menunggu jadi orang kaya semampu kita saja apa yang kita miliki walaupun sedikit kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain atau orang-orang yang membutuhkan tidak harus kaya ya sayangnya ah, gitu ya kalau lala punya uang nanti lala mau berinfak ah, bersedekah ah Masya Allah pasti pahalanya semakin banyak nih lala karena suka berinfak dan bersedekah ah, alhamdulillah Masya Allah lala semakin soliha dan hebat anak-anak yang ada di rumah ingat ya sayang ya kita harus belajar memiliki akhlak muslim yang hebat seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad teman-teman teman-teman jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah tidak harus menungguh tidak harus menungguh jadi orang yang kaya apa yang kita miliki bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan ingat ya sayangnya rajin-rajin berinfak dan bersedekah dan jangan lupa di bulan Ramadan ini anak-anak harus mengeluarkan zakat bilang sama mama sama ayah Umi Abi ingat berzakat untuk kegiatan hari ini yaitu anak-anak mengenal dia akan fitrah infak dan sedekah lala sudah paham kan iya lala sudah tahu semakin pintar Masya Allah sayang yang ada di rumah kita akhiri kegiatan hari ini ingat ya sayang ya jaga kesehatan rajin-rajin beribadah dan ustada doakan semoga kuasanya semakin lancar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu dadah dadah kamu bawa apa itu aku bawa beras untuk zakat Vino zakat zakat itu apa Ziva teman-teman yang belum tahu apa itu zakat ayo kita menyanyi bersama-sama hai teman-teman semua tahukah kamu apa itu zakat zakat itu artinya bersih dan juga suci termasuk rukun Islam keempat hai teman-teman semua tahukah kamu zakat itu wajib kenaikanlah zakatmu tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya hai teman-teman semua tahukah kamu apa itu zakat zakat itu artinya bersih dan juga suci termasuk rukun Islam keempat hai teman-teman semua tahukah kamu zakat itu wajib kenaikanlah zakatmu tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya kenaikanlah zakatmu tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati